Materi di PPPK itu, P3K, ini benar-benar materi bagaimana tentang konseptual. Anda mengajar, Anda menyelesaikan masalah yang berguna dengan apa? Rencana pembelajaran, silabus, prota, kemudian promes, kemudian pemahaman analisa KD, kemudian penilaian. Di mana penilaian ini banyak sekali? Ini satu penilaian kognitif, afektif, psikomotor, di mana sebenarnya dibungkus dalam sebuah studi kasus. Jadi kalau ini tidak belajar, saya tidak yakin apakah kita itu bisa atau tidak. Kemampuan teknis saya ulangi, itu nanti ada kemampuan SD, jadi kalau SD itu nanti ada IPA, IPS, dan lain-lain. Kalau TK juga nanti ada semua, di slide setelahnya. Tadi saya menjelaskan sampai kemampuan sosiokultur. Di sosiokultur itu ada pendidikan karakter, sosiokultur itu sendiri, dan implementasi. Sedangkan di wawancara itu, di wawancara itu ya, dan kompetensi profesional. Di wawancara itu maksudnya itu bukan terus kita datang hadapan-hadapan wawancara, bukan. Bukan seperti itu. Tetapi wawancara itu pakai teks tahun 2019 seperti ini. Jika Anda ditempatkan di daerah 3T, apa yang Anda lakukan? Atau, menurut Anda, mengapa guru harus memiliki kemampuan pedagogis? Dan lain-lain. Jadi kalau ini tidak belajar, saya tidak yakin apakah kita itu bisa atau tidak. Kemampuan teknis guru SD, ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, ada SBD, PSD, tapi tidak dijadikan tes. Ini hanya apa? Cakupannya saja. Kemudian, ada pendidikan IPA dan pendidikan IPS. Tapi, soal ini berbentuk higher order thinking skill. Bisa jadi soalnya nanti yang keluar itu misalkan menghitung gerhana. Atau misalkan nanti gerhana matahari cincin. Atau nanti fotosintesis kalau IPA. Sedangkan bahasa Indonesia soalnya sudah jelas. Webby dan pemahaman bacaan. Di mana kalau kita nanti kemampuan teknisnya tidak lulus, ha, guru saja kok tidak menguasai materinya. Gimana dia bisa mengajar dengan baik, kan gitu. Kemudian, ini kalau yang TK. Ada nilai-nilai agama dan moral. Lanjut. Isinya apa? Merespon hal-hal yang terkait dengan nilai agama dan moral. Misalkan, peserta didik mampu berdoa dengan baik dan benar. Kemudian motorik. Motorik itu nanti ada motorik kasar, motorik halus. Kalau motorik halus itu kalau guru TK misalkan gini. Ah, berarti ini motorik halusnya benar-benar bagus. Makanya kalau ini, apa misalkan kita mengajarin anak kecil ya. Nulis huruf A. Kan ada titik-titiknya gini toh, kayaknya harus gini. Ketika ini rapat, rapat semua dan konteknya benar, motorik halusnya sudah bagus. Kalau motorik kasar misalkan lompat-lompat, lari-lari, lompat satu baris, lari, jungkit-jungkit itu motorik kasar. Nah, itu nanti akan dipelajari di apa? Itu akan dipelajari di materi adalah guru TK. Guru TK, saya lanjutkan. Kognitif, mengenal pengetahuan umum, bentuk, pola. Misalkan, oh ini bunder-bunder itu kalau di kehidupan nyata mirip apa. Tapi soal ini nanti masuk dalam soal kayak apa? Kayak studi kasus. Kemudian, saya lanjutkan. Ini yang bahasa, menerima bahasa. Bagaimana anak-anak itu mampu mengucapkan terima kasih, dan lain-lain. Saya lanjutkan. Ini adalah kemampuan guru matematika. Nah, ini. Misalkan kalau di sini ada yang guru matematika, nanti kemampuan teknisnya tentang himpunan, perbaikan dan skala, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variable, aritematika sosial. Ini adalah materi guru matematika. Saya lanjutkan. Ini penjahs orkes. Kalau di sini ada guru yang olahraga, bulu tangkes, tenis, meja, jalan cepat. Ini nyarinya di mana? Ini saya nyarinya di kurikulum. Kurikulum apa? Kalau ini ya di kurikulum guru matematika. Kalau ini ada di kurikulum guru penjahs orkes. Kemudian kalau bahasa Indonesia, teks, deskripsi, prosedur, buku, laporan, observasi, lain-lain. Ini nyarinya di mana? Ini saya nyarinya juga di kurikulum. Jadi dek lulus nanti nyarinya itu semuanya di kurikulum. Untuk apa? Untuk kemampuan teknis. Ini bahasa Inggris. Ada direction and location, holiday, describe people and object, dan lain. Soping, soping, soping. Itu soping ada. Di soping saya pundari. Selanjutkan ada guru IPA. Guru IPA klasifikasi, makhluk hidup, lima kingdom, mikroskop, sama klasifikasi benda. Kalau guru IPA yang di sini dimaksud, mungkin biologi. Karena kalau fisika dan kimia, di sini tidak ada yang membentuk itu. Maksudnya tidak ada indikator itu. Kemudian IPS. Di Indonesia dalam peta, iklim, geologi, bentuk muka bumi, flora fauna, sosial ekonomi, budaya transportasi di mana. Ini maksudnya banyak sekali materinya. Jadi ini bentuknya kayak gini, dalamnya masih ada banyak sekali. Dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada mengenal bunyi bahasa, mengeja peribahasa santun. Kalau mengenal bunyi bahasa, kan yang kayak, dwilingo salen sworo, dwilingo pari, lah itulah. Gitu ya. Ada memahami tembang-tembang gambu, mocopat, ya dan ini. Kemudian, teks tembang. Kepribadian Jawa dan lain-lain. Itu adalah dalam sudut pandang, bahasa Jawa, guru bahasa Jawa. Nah sekarang, apa sih keterampilan manajerial ini nanti? Ini nanti, bapak ibu atau dek lulus semua, yang ini benar-benar, hanya ada di platform kita. Coba deh cari. Ya apa sih, kemampuan manajerial guru itu? Baik. Akan saya bahas, satu persatu. Kemampuan manajerial, di dalamnya itu berisi, keterampilan teknis. Nah, di dalam keterampilan teknis ini, ternyata, di dalamnya adalah, ini sekupnya guru. Ya. Sekupnya guru, atau sudut pandangnya guru. Ini kan, manajerial ini, masih dalam arti manajerial umum. Jadi, nanti yang manajerial guru, yang manajerial guru, akan saya bahas dari kamis. Saya akan membahas, letter look dengan lengkap, karena saya sudah mempelajarinya. Ya, ada keterampilan teknis, ada keterampilan manusiawi, dan ada keterampilan konseptual. Apa sih keterampilan teknis? Di mana? Kemampuan teknis kita, dimasukkan, di blending, di blended learning, dengan kemampuan manajerial. Saya kasih contoh. Busalama adalah, seorang guru SD kelas 5. Hari ini, dia mengajar dengan kompetensi dasar, bla 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 bla. hari ini Busalama mengajar dengan, ini KD-nya, kompetensi dasar. tujuan pembelajaran yang tepat, yang akan diterapkan oleh Busalama adalah, atau pertanyaannya bisa jadi, indikator, atau indikator, yang akan diterapkan Busalama, jika asesmennya berbunyi, dadada, 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 jadi, keterampilan teknis itu penting sekali. Karena apa? Ini kalau dalam sekup, sekup, apa sekup umum seperti ini, tapi kalau dimasukkan ke guru tadi itu. Ya, pengetahuan mengenai bidang khususnya. Pengetahuan dalam bidang khusus, kalau kita berbicara manajerial guru, maka ini basitnya adalah manajerial guru. Dan, kata kuncinya, manajerial guru, manajerial guru itu dipakai untuk siapa? Guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen, dosen, semuanya dipakai. Jadi, dalam tes P3K, kemampuan manajerialnya, sosiokulturnya, wawancaranya, sama. Yang membedakan hanya apa? Substansial isinya saja. Tapi, di mana kita memiliki pemahaman tentang RPP, di mana kita memiliki pemahaman tentang blended learning, kita neuroscience, kemudian ada apa sih perbedaan, misalkan pendekatan, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, itu dikombin dalam kita mengajar, layan kita saja, pendekatan, strategi, model pembelajaran, itu saja tidak tahu bedanya, bagaimana kita bisa menentukan. Kemudian, memahami motivasi individu dan kelompok, misalkan, Bapak Ismi, Bu Ismi Suliasi Ningseh, adalah seorang guru di sekolah dasar. Hari ini, merupakan hari pertama kali, anak-anak masuk sekolah. Bel sekolah berbunyi, semua anak merapat, untuk melakukan upacara bendera. Namun, ternyata, Bu Ismi Sutianingseh, masih mendapati, ada seorang anak, yang tidak mau masuk kelas. jangankan masuk kelas, untuk ikut upacara pun tidak. Dia hanya ada di gerbang sekolah, dia menangis, di sampingnya ada ibunya yang menemaninya, dia sudah membujuknya, tetapi, tidak berhasil membuat si anak itu masuk. Jika hal ini terus-menerus terjadi, apa yang Anda lakukan sebagai guru? Memotivasi individu atau kelompok. Jadi dilulus, kalau boleh saya jujur, ya kalau boleh saya jujur, materi di PPPK itu, P3K, ini benar-benar, benar-benar materi, bagaimana, tentang konseptual, Anda mengajar, Anda menyelesaikan masalah, yang berbunuh dengan apa? Rencana pembelajaran, silabus, prota, kemudian promes, kemudian, pemahaman analisa KD, kemudian penilaian, di mana penilaian ini banyak sekali? Satu, penilaian kognitif, afektif, psikomotif, di mana, sebenarnya dibungkus, dalam sebuah apa? Studi kasus. Jadi kalau kita aja nggak paham sistem remedi, bagaimana kita bisa menyelesaikan soal yang berbentuk remedi? Itu, kemudian, keterampilan konseptual. Nah, ini mengkoordinasi dan mengintegrasikan kepentingan dan aktivitas organisasi. Di sini itu isinya adalah pengelolaan kelas, di mana pengelolaan kelas itu isinya banyak sekali. Satu, bagaimana sih kemampuan guru mengorganisasi kelas di bidang apa? Rencana pembelajarannya, pengelolaan kelasnya, dan lain-lain. Tapi soalnya dalam bentuk apa? Studi kasus. Maka yang paling baik, yang kita lakukan adalah, yang pertama, kita belajar teoritis, pemahaman dulu, konsep, kemudian dibuat soal. Nah, soal ini dibahas, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, semoga Dek Lulus punya gambaran tentang kemampuan manajerial. Kemudian, kemampuan sosio-kultur. Kemampuan sosio-kultur yang secara umum itu, hal-hal yang berbasis, bagaimana kompetensi kita secara sosio-kultur budaya. Namun, jika diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, katakanlah sebagai seorang guru itu berhubungan dengan pendidikan karakter. Kegiatan rutin sekolah, apa sih yang dimaksud kegiatan rutin sekolah? Ketika kita sedang melaksanakan kegiatan rutin sekolah, atau kegiatan kelas, kita tuh mendapatkan berbagai masalah. Berbagai masalah. Di mana masalah itu, alurnya, atau ranahnya itu sosial. Nah, ini, ini itu seperti soal sosial, soal TKP, ranahnya sosial budaya. Tapi, subjeknya, settingnya, objeknya, berbeda. Berbeda sekali dengan TKP di SKD. Tapi, muara soalnya, muara konsepnya sama. Gitu. Jadi, ini settingnya gitu. Yang ini kegiatan spontan. Misalkan ada sebuah masalah apa? Jediat. Terus, guru dalam menangan itu gimana? Nah, contohnya gimana ya? Saya kasih contoh gini. Hari ini adalah hari Senin. Hari ini, Anda bertugas sebagai pembina upacara di sekolah Anda. Tiba-tiba, Anda sudah berangkat sangat pagi. Tiba-tiba Anda mendapati di sekolah, jika saat itu penjaga sekolah Anda tidak masuk, padahal biasanya yang menyiapkan tentang tata-tata laksana, atau barang-barang yang berhubungan dengan upacara adalah penjaga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Ini kegiatan atau hal yang sempuntanitas terjadi dan harus kita selesaikan di mana subjek-objek settingnya adalah sekolah. Nah, kemudian keteladanan. Bagaimana seorang guru, ini kompetensi kepribadian, bagaimana seorang guru itu memiliki keteladanan, memiliki kepribadian yang mantap dan dewasa. Mantap dan dewasa. Artinya, kalau di kompetensi kepribadian ini dibahas di bawahnya. Artinya bagaimana seorang guru itu benar-benar punya perilaku diguguh dan ditiru. Pengkondisian, bagaimana kita mengkondisikan kelas. Lanjut. Kemudian lanjutannya. Nah, kemudian apa sih kemampuan sosiokultur lainnya? Sebenarnya kalau sosiokultur itu menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat yang ditetaskan dalam kehidupan keluarga. Gimana kita memiliki etika-etika. Ya, sosiokultur dalam apa? Implementasinya dalam kehidupan sosial budaya. Sosial budayanya di mana? Di keluarga, di rumah, di sekolah. Tapi, kalau kita adalah basicnya guru, maka yang kita lakukan adalah satu di sekolah, dua di sosial kemasyarakatan. Nah, contohnya tadi. Jangan sampai di lulus, membuat akun TikTok kita guru, yang misalkan, aduh terlalu gitu, jangan. Kemudian, bahwa sosiokultur itu sistem yang mengatur pola-pola perilaku manusia. Sekali lagi, kita diatur oleh kode etik guru. Hati-hati. Karena ini pun nanti akan muncul dalam soal, mengapa wawancara, mengapa guru harus memiliki, harus memegang teguh kode etik guru. Ada. Oke. Nah, itu adalah sosiokulturnya lainnya tadi ini. Budaya daerah yang berkearifan lokal, pembiasaan. Tapi ini nggak perlu dibahas deh. Karena ini nanti akan saya buat dalam bentuk soal cerita. Saya lanjutkan. Nah, sekarang adalah kompetensi guru. Nah, di sini. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Guru itu harus memiliki ini. Satu, kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap siswa. Berarti nanti di lulus harus tahu karakteristik siswa. Karakteristik siswa. Di mana karakteristik siswa itu dipelajari dalam apa? Teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran. Oh, kalau teori konstruktifisme itu, bagusnya kita mengajar apa? Begitu. Behaviorisme itu apa? Gitu. Ketika kita mengajarkan, katakanlah saya ingin mengajarkan IPA. Maka teori yang saya pakai bagaimana? Atau apa yang saya pakai? Landasannya siapa? Terus alasannya mau pakai itu kenapa? Ini sebenarnya sudah dijelaskan ketika kita itu masuk PGSD atau keguruan di awal landasan-landasan teori. Namun kadang-kadang karena mungkin kita merasa belum butuh. Kita belum butuh buat apa sih kelemu itu? Jangan pernah mengatakan bahwa P3K itu lebih susu, lebih gampang. Coba kita cek, kita tanya deh. Kita tanya. Kita tanya sama-sama yang pernah ikut apa yang pernah tes. Walaupun besok, besok kalau tidak salah di Februari, entah Februari minggu pertama, Februari minggu kedua, Februari tiga atau empat ada materi dari kemendikbud. Materinya saja. Tetapi ketika adik lulus hanya membaca materinya, tidak diimplementasikan dengan soal, dan tidak dijelaskan dengan gamblang. Apa bisa memahaminya? Nah, kakak selama akan membantu adik lulus untuk memahamkan itu semua. Jika kita bertemu. Tapi harapannya kita bertemu karena apa? Anda harus lulus P3K 2021. Anda harus lulus ASN 2021. Kenapa? Karena setiap orang itu berhak sukses. Saya katakan, setiap orang itu berhak sukses. Tapi sukses itu landasannya dua. Usaha yang sangat keras dan doa yang sangat tinggi. Kalau dua-duanya dilakukan bersamaan, saya yakin kesuksesan akan kita raih. Karena apa? Sukses adalah doa dan usaha yang sangat keras. Jadi kalau kita mau tes, tinggal apa? Bisa tinggal di tes aja deh. Ikutin aja. Itu hanya berlatih soal-soal, tapi tidak ada pendalaman. Berlatih soal-soal boleh. Bagi orang yang sudah paham konsep. Tetapi bagi orang-orang yang tidak paham konsep, justru semakin pening. Dia beranggapan, soal ini enggak keluar. Soal ini enggak keluar lah soal itu. Karena yang keluar apa? Konsepnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini kompetensi kepribadian. Di mana guru memiliki kepribadian yang mantap, stabil. Stabil itu enggak gila ya. Terus dewasa. Ya, dewasa. Dewasa itu artinya apa? Ketika ada permasalahan di sekolah, jangan umbar dong dikeluar. Terus kita jangan marah-marah di status, ih, ada yang marah nih di sekolah gue. Jangan. Ini menimbul, apa ya, tulisan kita itu mencermin dengan kedewasaan kita. Ketika kita marah, atau kita bertengkar, karena apa dalam keluarga, kita pasti akan, kadang-kadang ada marah, kadang ada benci, kadang ada tidak cocok. Jangan sampai ini keluar. Terus Arif dan berwibawa. Nah, kalau Arif itu bijaksana, kalau berwibawa udah bawaan. Oke, kemudian apa? Berahlak mulia. Artinya berahlak mulia itu ya, satu beriman, memiliki agama, dan melaksanakan, apa, keimanannya sesuai dengan agama dan ajaran yang dianutnya. Kemudian, kompetensi sosial. Guru ini harus mampu berkomunikasi secara efektif. Di mana? Pada murid, pada guru, pada komite, pada masyarakat sekitar, pada kepala sekolahnya, kepada kedinasan, dan lain-lain. Kalau profesional, bagaimana seorang guru itu, memiliki penguasaan materi pelajaran. Contoh guru SD. Guru SD ya harus tahu berhitung, bilangan prima, IPA, matematika, dan lain-lain. Terima kasih.